Setelah diguyur hujan teras selama 5 jam, tebing setinggi 8 meter dibancar negara Jawa Tengah longsor, hingga menimpa 2 rumah. Sementara itu 6 rumah di Sukabumi Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah. Dua rumah di Desa Blitar, Kecamatan Madukara, Banjar Negara Jawa Tengah, tertimpa tebing longsor setinggi 8 meter pada Jumat Petang. Tembok salah satu rumah warga dan ruang keluarga jebol dihantam material longsor berupa tanah dan batu. Peristiwa ini terjadi setelah hujan teras yang mengguyur selama lebih dari 5 jam. Beruntung, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Sejumlah warga melakukan kerja bakti membersihkan material tanah longsor pada Sabtu pagi. Tebalnya material longsor membuat proses pembersihan agak terhambat. Sementara untuk mengantisipasi adanya aliran air serta rekahan semakin parah, warga menutup tebing dengan terpal. Rumah milik Dede Supriyatne, warga kampung Tegal Kaso, Desa Bencoy, kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Ambruk pada Jumat Sore. Rumah yang Ambruk itu disebabkan oleh pergerakan tanah yang terjadi di wilayah kampung tersebut. Dari data sementara BPBD Kabupaten Sukabumi hingga Sabtu terdapat 6 rumah rusak. Tak hanya merusak rumah, pergerakan tanah yang anjlok nyari 1,5 meter tersebut merusak sawah dan jalan lingkungan kampung. Pergerakan tanah sudah mulai terjadi sejak 26 November lalu. Awalnya, rumah warga mengalami beberapa retakan kecil, hingga akhirnya retakan semakin membesar. Dua rumah warga di sekitar pergerakan tanah pun telah dikosongkan. Dua kepala keluarga terpaksa mengungsi karena kondisi rumahnya sudah tak bisa ditempati. Curah hujan yang tinggi membuat pergerakan tanah menjadi masif dan signifikan. Warga diminta waspada karena curah hujan yang tinggi masih bisa menyebabkan pergerakan tanah. BPBD Kabupaten Sukabumi berencana akan melakukan kajian terhadap wilayah terdampak sebagai acuan untuk merelokasi warga. Tim Liputan, CNN Indonesia